Persiraja Banda Aceh secara resmi memperkenalkan rekrutan barunya kepada publik sebagai skuad andalan untuk putaran ke-2 BRI Liga 1 Indonesia 2021. Persiraja Banda Aceh banyak melakukan perubahan guna mengubah posisi klasemen yang saat ini menempati posisi ke-18 klasemen sementara. Karena hal itu, kini banyak terjadi perombakan besar-besaran skuad yang bakal dibawa ke Bali sebagai pusat berlangsungnya seri ke-4 Liga 1. Bahkan skuad yang ada saat ini praktis 80% adalah skuad dengan wajah-wajah baru di Persiraja Banda Aceh. Melalui akun Instagram klub resminya at Persiraja Oficial, skuad berjuluk Laskar Rencong ini memperkenalkan 6 pemain baru. 6 pemain ini adalah pemain putra daerah Aceh yang dianggap sebagai pemain-pemain terbaik di tanah Aceh. Mereka yang dikenalkan ke publik ini adalah pemain-pemain muda jebolan timpon Aceh. 6 putra terbaik Aceh, jebolan timpon yang mempersembahkan medali perak untuk tanah rencong di PON XX Papua 2021 akan memulai petualangan baru mereka di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, bersama Persiraja. Demikian unggahan resmi akun Instagram Persiraja pada Senin 27 Desember 2021. Selamat bergabung di Persiraja, Yasfani, Rizki Yusuf, Rida Umami, Khairil Anwar, Alvin Nes, dan Ahirul Wadan, demikian unggahan tersebut. Mari berjuang bersama, Lantak Laju, Laskar Rencong, tegas akun ini. Sebelumnya, skuad Persiraja sudah mendepak total ada 10 pemain yang tidak dipakai lagi di putaran kedua. Rencananya, Persiraja bahkan akan merekrut 16 pemain baru secara bertahap, terlebih sudah ada 2 pemain asing yang didepak dari skuad. Dua pemain asing yang sudah didepak Vanja Markovic asal Serbia dan gelandang asing dari Jepang Sorri Murata juga tidak diperpanjang kontraknya. Praktis untuk pemain asing hanya menyisakan Paulo Henrik Kueh saja di barisan depan Persiraja Banda Aceh. Kemudian delapan nama lokal yakni Zamzani, M. Isa, Supriyadi, M. Nathif, dan Redi Rusmawan. Kemudian Husnuzon, Al-Fashimi, dan yang terbaru adalah pemain senior M. Robi. Itulah nama pemain yang baru saja diperkenalkan oleh Persiraja Banda Aceh untuk putaran kedua. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan berita terbaru seputar Persiraja. Klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan berita-berita seputar Persiraja. Jika menyukai video ini klik tombol like. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.